Intro Halo saudara, apa kabar anda hari ini? Sapa Ambon kembali menyapa anda untuk edisi hari ini Dan saat ini saya berada di air besar Kecematan Srimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Dimana ada satu komunitas yang sangat peduli Atau sangat care dengan para pengungsi atau anak pengungsi pelau Seperti apakah kemudian komunitas ini Dan siapakah kemudian para relawan-relawan yang baik hati Yang mau berkesempatan untuk membina anak-anak pengungsi Dari korban konflik pelau Ikuti saya Karena kita akan masuk ke dalam sana Dengan menyusuri berapa kilometer Ayo ikuti saya Ini adalah jalan menuju tempat mereka Ayo ikuti saya Baik saudara Seperti yang saya katakan tadi Bahwa disini adalah tempat Bisa dikatakan sebagai tempat bermain Anak-anak korban pengungsi dari pelau Dan saya akan menemui salah satu relawan yang berbaik hati Yang peduli atau care dengan para anak pengungsi ini Ikuti saya Ya Halo Abang Apa kabar? Baik Bang Abang siapa namanya? Nama saya Ali Bang Ali Baik Abang Ali Saya bukan ingin mengorek luka lama Abang Saya tidak bermaksud untuk mengorek apa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu Tapi apa sebenarnya kemudian yang terjadi Kenapa kemudian para pengungsi semuanya datang ke sini Atau anak pengungsi semuanya datang ke sini Abang? Ya memang pada prinsinya bahwa konflik 2012 itu kemudian menjadi catatan burun untuk masyarakat negeri pelau Lalu kemudian dari imbas konflik itu kemudian orang memilih mengungsi Ada yang kemudian berada di Rohmoni Lalu kemudian sebagian besar itu memilih titik aman larinya ke Ambon Ada juga yang eksodus wilayah Maluku dan lain sebagainya Hal itu dilakukan mereka ingin nyaman Kondisinya karena mereka terusur dari negeri hasil konflik itu Lalu kemudian mereka harus memilih mengungsi di berbagai tempat Konfliknya ini sangat panjang Abang Tapi bolehkah kemudian saya ingin tahu atau kami ingin tahu sebenarnya Apa inti dari konflik itu Abang yang terjadi di pelau di sana? Pada prinsipnya kan semua orang tidak ingin konflik Tapi konflik itu terjadi mungkin disebabkan karena memang ada beberapa hal presimpis Dan kemudian memang ini persoalan akidaya Persoalan keyakinan Cuma harapan kami bahwa yang kami tahu bahwa Negara itu menjamin setiap kebebasan beragama tiap umat itu Makanya bahwa ketika negara sudah hadir dalam memberikan jaminan keamanan Atas keberaganan beragama bahkan dengan sendirinya komplik tidak akan terjadi Tapi apa mau dibilang komplik sudah terjadi Satu hal yang paling mendasar untuk kami masyarakat pelau bahwa kami masih bersaudara Kami punya nilai filosofi yang namanya menengkamu Apa itu Abang? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi menengkamu itu adalah persaudaraan secara kirahiman Jadi ikatan darah Karena apa? Kami yang lari itu ada ibu kandung kami di pelau Ada bapak kandung kami di pelau Ada adik kandung kami di pelau Ada kakak kandung kami Sehingga ketika dengan adanya nilai-nilai itu Maka dia akan menembus Menembus yang namanya perdamaian Karena kalau mau bicara berdamai Itu masyarakat pelau itu sudah bernamai Karena ikatan kirahiman yang tadi Siapa bisa putut tali kirahiman dia itu Cuma kita mau bilang seperti apa bahwa komplik sudah terjadi Kita belajar dari komplik bahwa Harapannya ya kita tetap merajut perdamaian itu Tapi di satu sisi negara juga harus hadir sebenarnya Karena hasil komplik 2012 Sampai hari ini negara tidak pernah hadir Untuk kemudian menyelesaikan ini Nah saya menarik Abang Tadi Abang mengatakan bahwa negara tidak hadir Sebenarnya dalam konflik ini Seperti apa itu Abang? Apakah kemudian pemerintah kemudian tidak Tidak begitu care dengan apa yang sudah terjadi Ataukah sebenarnya seperti apa? Kalau catatan kami bahwa negara tidak care Kenapa negara tidak care? Karena sampai dengan hari ini Komplik pelau 2012 Sampai dengan sudah mencapai 6 tahun Itu negara tidak hadir untuk menyelesaikan konflik Pertama konflik terjadi Negara tidak hadir Lalu kemudian sampai hari ini Kami mencoba untuk merajut Merajut nilai-nilai perdamaian ini Menembus birokrasi dan lain sebagainya Tapi sampai hari ini tidak ada hasil Dan saya juga mendengar sampai Menyurat ke Presiden Jokowi Kemudian sampai menyurat ke Yusof Kala Menteri dalam negeri untuk Kemudian menginstruksikan dalam tanda kutip Bupati Maluku Tengah Untuk bisa kemudian Menarik Ataukah kemudian bisa Berbuat untuk orang-orang pelau ini Abang Seperti itu Memang benar sekali apa yang tadi Abang katakan bahwa memang Kami menyurati Presiden Kami melakukan bentuk demonstrasi Dalam bentuk mendorong Advokasi kebijakan pemerintah Untuk segera menyelesaikan kami Tapi sampai hari ini Kami tidak menikmati hasil Lalu kemudian Anak-anak kemudian diterlantarkan Sehingga kami peduli Kami peduli bahwa Ada kesadaran yang terbangun dari kami Kami relawan Lalu kemudian kami berpikir bahwa Mungkin merajut anak-anak itu Kita harus merajut dengan nilai perdamaian Mereka harus berkumpul Dan kemudian kita membangun Karena apa Komplik yang terjadi itu Sebenarnya pemerintah harus hadir Yang namanya trauma healing Dan itu tidak pernah hadir Makanya negara melakukan Pembiaran terhadap konflik Dan anak-anak sampai hari ini Masih merasakan dampak dari konflik itu Itu cerita yang dilakukan Sehingga kami dengan relawan itu Peduli bahwa Yang harus kami dorong adalah Mereka punya komunitas Komunitas apa yang namanya Kapela Jadi kapela itu Dia berasal dari kata Pelau yang artinya Bakudapa Jadi kapela itu Dia bisa menembus 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 Nilai-nilai perdamaian Karena ketika berbaku dapat Maka anak-anak ini Kan mereka tidak mengerti Apa itu konflik Mereka hanya merasakan dampak Dari konflik Lalu kemudian Dengan mereka bisa berkumpul Mereka bercerita Mereka bernyanyi Dan lain sebagainya Itu secara tidak langsung Itu kemudian Bisa mendorong Mendorong mereka Karena apa Mereka punya dunia itu Mereka tidak tahu yang namanya konflik Mereka ingin bertemu dan bercerita Berbagi dan Berbagi Bakudapannya dengan anak-anak Tapi bakudapannya tidak dapat Dengan pemerintah Seperti itu Seperti itu Baik Abang saya ingin tahu Ini Berapa Kemudian Total secara keseluruhan Dari pengungsi Pelau ini Yang mengungsi di Berbagai Sudut kota Yang ada di Ambon ini Atau di luar Wilayah Ambon Berdasarkan hasil data kami Yang kami rampung itu Ada Totalnya 1171 jiwa 1171 jiwa Cukup banyak juga Cukup banyak Dan mereka tersebar Ada yang di Rohumuni Kabao Kailolo Kemudian sebagian Memilih Mengungsinya di Ambon Ada yang di Airbus Ada yang di KTKT Sama Waihiru Oke baik Untuk di Airbus Sendiri Di tempat ini Abang Berapa total Kalau yang disini itu Totalnya ada Sekitar 100 100 Iya 100 jiwa 100 kakak 100 kakak Baik 100 kakak Kemudian Teman-teman Kerelawan ini Sudah baku dapat Begitu Sudah baku dapat Dengan anak-anak Yang ada disini Seperti itu Nah Satu pertanyaan Abang Yang paling penting Dan yang paling Saya bertanya-tanya Apa aktivitas Abang Aktivitas yang Terjadi Ketika pasca Konflik itu Kesini Apa aktivitas Para pengungsi Disini Abang Kebetulan Setelah konflik itu Kami Relawan Berkumpul Dan kami Berini Siti Harus membangun Komunitas Membangun komunitas Jadi komunitas Yang kami beri nama Kapela Jadi kepela itu Artinya baku dapat Baik Inti dari semua itu Bahwa Anak-anak ini Bisa merajutkan Kembali impian mereka Ketika pemerintah Tidak hadir Maka mereka Melalui komunitas kami Kami bisa mendorong itu Ada komunitas kami Yang kemudian Kalau Saya bisa mengajak Abang untuk Ikut komunitas kami Saya ingin ikut Melihat mimpi-mimpi Anak-anak korban Dari konflik pelaut Tapi Abang tetap Stay disini Dan saudara Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Sapa Ambon Saya akan kembali Untuk Anda Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.